Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my students How are you today? I hope Wherever you are And whatever Our condition now I hope all of you always To be healthy And happy Dimanapun dan apapun Keadaan kita saat ini Sedara kalian semua tetap sehat Dan juga Paragia Kembali berjumpa lagi dengan besar Melalui video ini Untuk video kali ini Kita akan membahas kembali Pelajaran-pelajaran yang sudah Kita pelajari sebagai Persiapan Penilaian akhir tahun Atau For preparing Final examination Or final assessment Insya Allah Akan dilaksanakan Juni mendatang Jadi Setelah kalian fokus pada Penjelasan Video ini Oke Table of Contents Pada Table of Contents Disini adalah Bisa dikatakan sebagai Kisih-kisih kalian Jadi bab 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 ini Yang bisa tulis disini Inilah yang harus kalian pelajari kembali Sebagai persiapan Untuk menghadapi penilaian akhir tahun mendatang apa saja itu yang pertama lesson 7 grow with english book yang disitu topiknya adalah tentang hobbies and simple present kemudian yang kedua lesson 8 grow with english book simple past and things to do on holiday yang ketiga lesson 3 dari buku LKS tentang public places tempat-tempat umum and then the last lesson 4 LKS juga yaitu tentang asking and being information verb atau pelajaran-pelajaran ini adalah keskisi untuk kalian yang akan kita pelajari atau review kembali di video ini sebagai persiapan menghadapi penilaian akhir tahun akhir tahun Juni nanti mungkin video ini akan menjadi last session atau sesi terakhir buat kita jadi yang berisi disini adalah brush up and review all licenses like I said seperti yang saya bilang tadi bahwa video ini adalah sesi terakhir mungkin karena setelah ini kita menghadapi ujian akhir tahun atau penilaian akhir tahun yang perlu kalian perhatikan watch until finish tonton sampai selesai video ini biar kalian paham dengan apa yang muster sampaikan don't skip the video's explanation jangan di skip-skip biar kalian paham apa yang muster sampaikan info apa yang muster berikan jadi tidak misunderstanding di lesson 7 talking about hobbies using can and simple present tense ingat present tense simple present tense time signal dari simple present itu adalah adverbial apa ini namanya ya always kemudian usually sometimes never ini adalah ciri-ciri atau keterangan waktu dari simple present ya kemudian disini hobbies hobbies disini kalian lihat dibuku kalian di lesson 7 ada disitu fishing singing kemudian playing guitar and the other nah kalian bisa lihat di buku kalian page 100 until 122 ya kalian buka-buka disitu bisa katanya apa saja ya dan perhatikan nah simple present ketika positif formnya adalah subject plus verb 1 plus s atau bs plus object contohnya i always play badminton saya selalu bermain badminton tetapi ketika subjectnya disini terganti he maka playnya ada tambahan s karena yang suka s disini yang mendapatkan s atau es tambahan ini adalah he she it selain itu tidak oke diingat-ingat ya yang mendapatkan tambahan s atau es ketika positif adalah he she it oke selain itu tidak kata-kata kerjanya tetap tidak mendapatkan tambahan s atau es ketika negatif maka subject plus do or dash plus not plus verb 1 plus object jadi tidak ada tambahan s atau es lagi disini sekarang sudah ada do atau dash ingat yang menggunakan dash juga sama yaitu yang suka dengan s he she it selain he she it berarti pakai dengan do ya contoh misalkan i always play badminton kita buat negatif berarti i always do not play badminton sedangkan kalau yang he always plays badminton menjadi he does not always play badminton itu yang perlu kalian perhatikan ya kalian nanti bisa menonton kembali video ini ya diulang ulang sampai benar-benar faham ya kemudian kita lanjut di bab yang selanjutnya yaitu simple past ends di lesson 8 activities in the past of holiday simple past itu penjadian di masa lakau simple past form yaitu subject plus photo plus object negative subject plus did plus not plus photo plus object contoh i studied english last night i did not study english last night jadi dia ketika negatif ada didnya kemudian kata kerjanya kembali ke bentuk pertama ini berikutnya yesterday i ran fast from my house to the park yesterday i did not run fast from my house to the park kalian perhatikan disini point B pada buku kalian page 125 alaman 125 kemudian point F page 129 point H page 131 apa sih mister ini kalian baca-baca perhatikan gambar-gambar disana terus aktivitas apa kosa katanya apa saja itu kalian perhatikan kenapa mister cantukkan karena pasti pasti akan ada soal yang carinya kemudian time signal dari simple fast terharap semua masih pada ingat ada yesterday last time last month last morning pokoknya last plus time kemudian ago itu adalah simple last kemudian kita lanjutkan di bab selanjutnya yaitu public place tempat umum please read apa ini competency test ya competency test page 41 di buku kalian halaman 41 RKS ya kalian baca-baca disitu misalkan get to know the keywords of public places dapatkan kata kunci dari tempat-tempat umum contoh misalkan we can buy a bus ticket at the bus station pasti misalkan lagi the ship parks in the harbor atau port itu semuanya mempunyai kata kunci yang harus kalian baca misalnya di halaman 41 RKS kemudian lagi kalian bisa lihat di LKS juga page 34 untuk tentang public place nah kemudian yang terakhir di bab 4 LKS yaitu talking about asking and giving permission kalau kemarin mister kemarin membagi ada positif dan negatif giving permission disini mister punya referensi lain yaitu asking for permission misalkan disini can I go out please giving permission ada refusing kalau kemarin bisa menamakannya dengan negatif no please don't ini kalian berada dan juga kalian bisa melihat di LKS kalian page 48 jika kalian masih ada beberapa penjelasan dari mister yang kurang paham silahkan ditonton kembali video-video penjelasan yang sudah mister share baik itu video sebelum ini atau sebelumnya lagi diputar lagi ditonton lagi sampai kalian benar-benar paham kalau kalian sudah paham nanti ketika apa PAT ini dilaksanakan maka kalian akan bisa mengerjakan dengan benar sehingga mendapatkan mulai yang lepas nah that's all from mister see you again in our beloved school insyaallah dan saya say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye